bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah lakaulawalakwata'ilabillah bersyukur khadratullah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu lagi dan kali ini kita akan membahas soal TPA PMB STUN 2017 untuk sesi yang ke 8 yaitu nomor 91 sampai 100 untuk kali ini soal pada sesi 8 ini adalah tentang penarikan kesimpulan ini untuk soal nomor 91 sampai 100 masing-masing terdiri dari premis-premis dan 5 kemungkinan kesimpulan pilihlah kesimpulan yang anda anggap merupakan jawaban yang paling tepat oke baik mari kita mulai untuk membahas soal pada sesi ke 8 ini kita mulai nomor 91 sementara sarjana adalah dosen semua dosen harus mengadakan penelitian nah ini premis pertama nah ini premis pertama sementara itu bisa diganti sebagian atau beberapa atau ada jadi kalau di dalam kalimat matematika itu ada y yang ek gitu kalau disini sementara sarjana adalah dosen jadi ada sarjana yang dosen nah ada S elemen D jadi ada sarjana yang dosen semua dosen harus mengadakan penelitian jadi untuk setiap dosen harus melakukan penelitian jadi untuk setiap D sama dengan M nah dari sini dapat diambil kesimpulan adalah ada sarjana yang harus melakukan penelitian yaitu sarjana yang menjadi dosen jadi kesimpulannya yang tepat adalah sementara sarjana harus meneliti atau harus melakukan penelitian berarti jawaban yang paling tepat adalah B kita telah satu persatu sementara peneliti bukan dosen nah ini tidak dinyatakan dalam dua premis ini sementara sarjana harus meneliti ya karena sementara sarjana itu adalah dosen sementara dosen tidak meneliti nah ini jelas salah karena semua dosen harus mengadakan penelitian sementara peneliti adalah dosen nah ini tidak ada apa pernyataan bukan kesimpulan dari premis-premis ini pernyataan premis-premis ini tidak menyatakan ini yang bukan dosen tidak dibicarakan tidak dapat disimpulkan nah ini bisa disimpulkan ya berikutnya nomor 92 jika harga LPG 12 kg naik maka permintaan LPG 3 kg akan naik jika permintaan LPG 3 kg naik maka jumlah LPG 3 kg akan langka ternyata jumlah LPG 3 kg di pasaran tidak langka nah ini silogisme kalau seperti ini ya P maka Q, Q maka R kesimpulannya P maka R ini silogisme kemudian modus tolen P maka R, non R kesimpulannya non P jika harga LPG 3 kg naik maka permintaan LPG 3 kg akan naik jika permintaan LPG 3 kg naik maka jumlah LPG 3 kg akan langka nah dari dua premis ini kesimpulannya P maka R jika harga LPG 12 kg naik maka LPG 3 kg akan langka nah ini kesimpulannya kemudian faktanya jumlah LPG 3 kg di pasaran tidak langka berarti non R non R ini berarti kesimpulannya non P ini gabungan antara silogisme dan modus tolen jadi kesimpulannya non P P nya tadi apa harga LPG 12 kg naik maka kesimpulannya adalah harga LPG 12 kg tidak naik jadi kesimpulannya D jawabannya yang tepat adalah D berikutnya nomor 93 semua kucing bisa menerekam sebagian kucing bisa menangkap tikus ini seperti tadi ya untuk setiap P maka Ki untuk setiap P adalah Ki kemudian ada P yang R jadi ada kesimpulannya ada P yang Ki dan R jadi kesimpulannya ada sebagian kucing bisa menerekam dan menangkap tikus sebagian kucing bisa menerekam dan menangkap tikus ini jawaban yang tepat adalah A berikutnya nomor 94 semua PNS memiliki kartu pegawai sebagian warga Tangerang adalah PNS berarti kesimpulannya sebagian warga Tangerang memiliki kartu pegawai sebagian memiliki kartu pegawai sebagian memiliki kartu pegawai sebagian memiliki kartu pegawai kesimpulannya ini D kesimpulannya yang tepat dari sini tadi adalah D untuk setiap P ada Ki ada R yang P yang memiliki kartu pegawai yang memiliki kartu pegawai jadi sebagian warga Tangerang memiliki kartu pegawai jawaban yang tepat adalah D berikutnya nomor 95 jika didinginkan pada suhu 0 derajat maka air membeku sumi menaruh air dalam kulkas dan sekarang suhunya minus 5 derajat nah ini kesimpulannya air sudah membeku jelas air pasti membeku jika dilakukan dalam kulkas air dalam kulkas justru mendidih jelas salah air dalam kulkas tidak membeku salah wang suhunya sudah di bawah 0 kok air dalam kulkas sudah membeku ini jawaban yang benar ini ya C ya air pasti membeku jika diletakkan dalam kulkas belum tentu kalau suhunya masih di atas 0 derajat hanya air dalam kulkas yang bisa membeku ini tidak juga di luar kulkas kalau suhunya di bawah 0 derajat pasti membeku ini kuncinya kan 0 derajat ini jadi jawabannya karena air di dalam kulkas sudah minus 5 maka air dalam kulkas tadi sudah membeku berikutnya nomor 96 jika direbus pada suhu 100 derajat celcius maka air mendidih sumi merebus air dalam panci dan sekarang suhunya 115 derajat celcius ini sama seperti tadi ya berarti ya air sudah mendidih A air dalam panci sudah dingin B air dalam panci tidak mendidih C air dalam panci sudah mendidih ini jawabannya C ya air mendidih jika direbus dalam panci air hanya dalam panci yang bisa mendidih jawaban yang tepat adalah C berikutnya nomor 97 tidak semua warga wajib memiliki kartu sehat H5 adalah warga desa ya H5 boleh tidak wajib kok bisa jadi H5 ini memiliki kartu bisa juga tidak jadi kalau seperti ini tidak bisa diambil kesimpulan ini pernyataan terbuka ini namanya bukan kalimat terbuka bukan suatu pernyataan jadi belum bisa diambil suatu kesimpulan jawabannya E kita telah satu persatu H5 wajib memiliki kartu sehat tidak tidak semua warga wajib memiliki kartu sehat tidak semua warga H5 adalah warga desa berarti kan H5 wajib memiliki kartu sehat tidak tidak semua warga wajib warga desa harus punya kartu sehat ini jelas kontradiksi H5 memiliki kartu sehat belum tentu tidak tahu dia memiliki atau tidak tidak wajib H5 harus memiliki kartu sehat ini jelas tidak kontradiksi tidak semua warga wajib memiliki berikutnya nomor 98 semua sesuai sekolah luar biasa mempunyai potensi logika yang cukup baik Marcel bukan sesuai sekolah luar biasa ini juga tidak bisa disimpulkan belum mungkin Marcel juga memiliki potensi logika yang cukup baik tapi mungkin juga tidak kan yang dibicarakan ini semestanya adalah sesuai sekolah luar biasa sedangkan Marcel sesuai bukan sesuai sekolah luar biasa jadi di luar apa di luar pembicaraan jadi tidak dapat disimpulkan jawabannya E untuk setiap X elemen P maka G bukan elemen P yang dibicarakan semestanya P kalau bukan P yang tidak bisa dibicarakan tidak bisa diambil kesimpulan ini itu berikutnya nomor 99 semua sesuai kelas 1 sedang mengikuti karya wisata raka sesuai kelas 1 semua sesuai kelas 1 memakai kaos coklat ini semesta pembicaraannya adalah sesuai kelas 1 raka sesuai kelas 1 jadi raka anggota dari semesta pembicaraan sedangkan semua anggota semesta pembicaraan ini sedang karya wisata dan memakai kaos coklat berarti kesimpulannya raka juga mengikuti karya wisata dan memakai kaos coklat untuk setiap X elemen P untuk setiap X elemen G untuk setiap X elemen P dan G R elemen P berarti kesimpulannya R elemen P dan G jadi kesimpulannya Raka sedang mengikuti karya wisata dan memakai kaos coklat jawabannya E terakhir nomor 100 setiap jam 8 8 retna minum obat obat asma setiap akan minum obat retna makan terlebih dahulu berarti minum obatnya jam 8 minumnya sebelum sebelum minum obat makan dulu berarti makan obatnya sebelum jam 8 berarti kesimpulannya sebelum jam 8 ratna makan ratna makan dahulu setiap jam 8 ratna makan jam 8 makan obat minum obat berarti makannya kan sebelum jam 8 jadi jawabannya ini P maka Q maka R kesimpulannya P maka R logisme ini jadi jawabannya sebelum jam 8 ratna makan jawabannya B demikian pembahasan soal TPA PMB stand 2017 untuk sesi yang ke delapan tentang penarikan kesimpulan baik semoga bermanfaat bisa menambah pengetahuan dan menambah semangat adik-adik yang berminat untuk mengikuti seleksi stand dan semoga lolos terima kasih jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya saya mohon maaf yang sebesarnya dan mohon kalau video ini anda tidak bermanfaat jangan lupa untuk subscribe dan silahkan di-share ke rekan-rekan yang lain agar lebih bermanfaat lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.